Ya semoga kejadian ini tidak terulang kembali dan semoga setiap orang insan di Indonesia dapat belajar dari pengalaman sebelumnya bahwa penisakan agama itu sangat-sangat dilarang sekali di Indonesia apalagi terlebih lagi kita sebagai teman muslim juga agak kecewa juga ya terhadap Ibu Sukmawati kemarin Ya benar sekali kita lihat akan seperti apa kasus ini Akhirnya karena seperti Pak Menteri Agama tadi mengatakan bahwa kita memang harus bisa saling memaafkan tapi memang tidak bisa disalahkan ketika orang-orang terbakar amarahnya begitu emosinya Apalagi Indonesia negara hukum ya Nah pemirsa kita beralih ke informasi lainnya KPK resmi menahan tersangka dugaan korupsi KTP elektronik pengusaha Madooka Mas Agung untuk 20 hari ke depan Madooka sempat dua kali mangkir pemeriksaan mengaku sakit Dua kali mangkir pemeriksaan dengan alasan sakit tersangka dugaan korupsi KTP elektronik Madooka Akhirnya resmi ditahan KPK setelah pemeriksaan keduanya pada Rabu kemarin Madooka ditahan untuk 20 hari ke depan di rumah tahanan Jakarta Timur Cabang KPK Hasil pemeriksaan kesehatan KPK menyatakan Madooka memenuhi syarat untuk ditahan meskipun mengaku sakit Madooka diduga menjadi perantara jatah proyek IKTP melalui dua perusahaannya PT Delta Energy dan OM Investment di Singapura Total dana yang diterima Madooka berjumlah 3,8 juta dolar Amerika yang kemudian diteruskan kepada Setia Novanto Uang merupakan bagian dari 7 juta dolar Amerika yang diduga menjadi jatah fee untuk Setia Novanto Uang merupakan bagian dari 10 juta dolar Amerika yang di Kota